Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat ini semua kali ini saya beli lokasi sawah yang lain ya memperlihatkan padi rajasa yang lain lokasi lain sawah dan sawah ini empat tahun saya full organik cuman memang saya teliti saya perhatikan dari hasilnya memang kurang karena sawahnya itu udah rusak ya konsul harapan dalam tanahnya dan ini nampakannya tidak seperti yang sawah yang di bawah ini kurang memuaskan tapi ya ini buktinya tanahnya memang kurang subur harus pakai pepuk dasar ini tanpa beberapa semua semua sekali sawah gerapan bekas orang lainnya nih mungkin harus ini ya kohe sapunya disini tuh mana harus beli ngangkutnya jauh jadi disini kurang memuaskan masalah munisi sama semuanya pakai itu ini satu kali pembukukan padahal ya seharusnya seharusnya ketika padi bunting di spray pwc nya khusus untuk buah tapi ya rendaman sebut kelapanya habis jadi nggak di spray cuman satu kali spray dan ini nanti siang insya Allah saya mau bikin tutorial pupuk yang bisa saya pakai bahan-bahannya ini memang disini nah ini sawah ini di sebelah sana hal yang air dari hutan sebelah sini pun sama hal yang air dari hutan jadi ini sawah yang posisinya di atas langsung berbalasan dengan hutan jati jadi kalau full organik itu memang asli ini tanpa terkontaminasi dari sawah-sawah orang lain dan ini gerobak rakitan saya 3 unit saya pernah jual dan untuk sahabatan bagi yang benar-benar pemula sama sekali ya awal-awal pemula sama sekali saya sarankan ya kalau emang ingin full organik langsung harus pakai pupuk dasar koe sapi atau koe kambing yang banyak karena ya dari pengalaman saya 4 tahun ini nih sawah ini 4 tahun full organik tanpa pupuk dasar kurang maksimal atau ya semi organik dulu jangan langsung organik kecuali memang POC nya udah benar-benar mumpuni ya atau mencoba dulu seperti saya dulu 700 meter persegi saya coba dulu udah mungkin ya kesuburan terakhirnya bagus langsung saya 1 hektare full organik tapi kelima tempat itu beda-beda hasilnya kalau yang subur tanahnya ya alhamdulillah standar sama yang kukim tapi yang cengkar ya kita lah ya muncul haranya emang berkurang tidak bagus ya begini hasilnya ini capaknya jarak tanamnya 30x30 nih wuhh jauh banget 30x30 sedangkan tanahnya kurang subur tapi yang lumayan ya segini juga ini rezeki yang dari dari bagi Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita pandai bersyukur emangat pasti bakal ditambah amin ya Allah ya rabah amin saya coba dulu video saya kali ini mungkin nanti saya buat video tutorial bikin pupuk ala saya yang sudah teruji 5 sampai ini 6 tahun sekarang nih mulai 6 tahun begitu saja sahabat tani semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati